Halo saya Ewe Saputra, di video ini saya mau menceritakan alur cerita yang mungkin gak asing lagi buat kalian Sebuah film Indonesia, judulnya Laskar Pelangi Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, dan langsung aja kita memulai alur ceritanya Film ini bercerita tentang pendidikan di Pulau Belitung di tahun 1974 Dimana ketika itu pulau ini punya potensi timah yang luar biasa Sehingga masyarakat mayoritas bekerja sebagai kuli di pertambangan timah Adalah Ikal, anak dari seorang bapak yang bekerja di penambangan timah Pagi itu adalah hari Ikal akan didaftarkan ke sekolah Dengan menggunakan sepeda, ayahnya membawa Ikal untuk didaftarkan ke sekolah Pada waktu itu, sekolah dianggap gak ada gunanya Percuma sekolah kalau akhirnya jadi kuli juga, kata orang-orang Apalagi keadaan dimana Ikal akan bersekolah, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan Sekolah SD Muhammadiyah ini merupakan sekolah Islam tertua di wilayah itu Jadi seorang guru bernama Bu Muslimah bersama Pak Harvan Berniat untuk menghidupkan lagi ke sekolah itu Demi menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin di salah satu pulau terkaya di Indonesia Sebenarnya, selain SD ini, ada sekolah lain Sekolah swasta bernama SD PN Timah yang merupakan sekolah untuk orang-orang menengah ke atas Dengan kondisi yang ibarat bumi dan langit dengan SD Muhammadiyah Sayangnya, supaya SD Muhammadiyah bisa melakukan aktivitas belajar mengajar Pemilik sekolah pusat memberikan syarat minimal harus ada 10 murid baru yang mendaftar Dan pada pagi hari itu, Bu Muslimah dan Pak Harvan sudah mendapatkan 9 calon murid yang akan bersekolah di sana Kurang satu orang lagi Namun, sudah mau tengah hari, gak ada lagi yang datang ke sekolah Pak Harvan dengan berat hati memberitahukan bahwa para orang tua Mesti menerima dengan lapang dada atas kondisi ini Bu Muslimah pun gak menyerah Dia berkata akan keluar untuk mencari satu orang murid lagi Ketika akan pergi, dari kejauhan ada seorang anak yang sangat istimewa berlari menuju ke sekolah Karena kehadirannya, genap sudah syarat jumlah murid dan anak-anak miskin ini bisa bersekolah di SD itu 5 tahun pun berlalu, anak-anak ini tumbuh bersama dan menjalani pendidikan dengan diajar oleh Bu Muslimah, Pak Harvan, dan Pak Bakri Walau kondisi sekolah seperti ini, para guru tetap berusaha untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya Salah satu murid terpandai di sekolah ini adalah Lintang Dia adalah anak dari seorang nelayan dan tinggal di daerah pesisir pantai Walau jarak rumah ke sekolah sangat jauh, Lintang tetap semangat menuntut ilmu Walaupun itu harus dengan mengayuh sepeda berkilo-kilometer jauhnya dan juga harus menunggu buaya muara lewat Karena itu satu-satunya jalur untuk pergi ke sekolah Kondisi sekolah ini memang memprihatinkan Suatu hari, ketika hujan turun dengan lebatnya, mereka jadi gak bisa belajar Karena harus mengamankan meja dan kursi, supaya gak kena air hujan akibat atap yang bocor Pak Harvan pun menyuruh Bu Muslimah untuk mengajar mereka semua di luar sekolah Sementara mereka pergi, Pak Harvan pun membersihkan kelas dan menjemur kapur yang basah Pak Bakri yang baru datang dan melihat kondisi itu, bukannya membantu, malah memilih pergi dari sana Sekolah ini pun bahkan butuh ditopang dengan batang pohon, supaya dindingnya gak roboh Di hari itu, Pak Harvan kedatangan seorang temannya Temannya heran, kenapa Pak Harvan mempertahankan sekolah itu Walaupun selain dari 10 murid ini, gak ada lagi adik kelas mereka yang belajar di sana Padahal, Pak Harvan harus memikirkan gaji guru dan biaya untuk menjalankan sekolah ini Pak Harvan pun berkata Sekolah ini adalah sekolah di mana pendidikan agama dan budi pekerti Bukan hanya sebagai pelengkap kurikulum Kecerdasan bukan dilihat dari nilai-nilai Tapi dari hati, kata Pak Harvan Dengan kondisi yang serba kekurangan ini, gak mengurangi semangat mereka dalam belajar Walaupun di SD ini hitung-hitungannya menggunakan lidi Sedangkan di SD PNTMA menggunakan kalkulator Mereka bisa dibilang cerdas Contohnya Lintang Karena sering membaca potongan-potongan artikel dari koran Dia punya wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan teman-temannya Bahkan ketika teman-temannya menghitung menggunakan lidi Lintang udah bisa berhitung menggunakan pikirannya tanpa bantuan alat apapun Untuk belajar geografi pun Mereka menggunakan peta Indonesia yang udah robek sana-sini Bu Muslimah sebenernya pernah ditawari untuk mengajar di SD PNTMAH Tapi dia tolak Seorang guru bernama Pak Mahmud pernah menanyakan hal itu kepada Bu Muslimah Apa yang kau cari di sekolah yang hampir roboh itu? Anak-anak yang gak jelas dan gak cerah masa depannya Kata Pak Mahmud Mendengar bacotan Pak Mahmud Bu Muslimah pun lebih memilih pergi Meninggalkan Pak Mahmud Di sekolah Pak Harvan mengabari kalau Untuk pelaksanaan ulangan umum Pihak pengawas sekolah provinsi Menyuruh mereka untuk bergabung dengan SD PNTMAH Sesuatu yang sebenarnya memberatkan Bu Muslimah Pak Harvan juga meminta maaf atas gaji yang tertunda 2 bulan Bu Muslimah pun berkata pada Pak Harvan Gak masalah dengan uang yang telat Karena kebetulan dia dapat rezeki dari menjahit Di kelas Bu Muslimah pun menyampaikan hal ini kepada anak-anak Mereka sedikit komplain Karena kondisi pakaian dan ales kaki mereka yang jelek banget Apa yang akan dikatakan sama anak-anak SD PNTMAH nantinya Dan benar Mereka jadi pusat perhatian Di tengah-tengah kerumunan anak-anak berseragam Mereka pun mengerjakan ulangan umum di sana Termasuk Harun Walaupun ketika menjawab soal Harun hanya menggambar kucing di lembar jawabannya Setelah ulangan umum Mereka pun berlibur Namun waktu liburan untuk anak-anak ini Bukanlah untuk bersantai Mereka juga harus bekerja di pasar Menjadi kuli Atau sekedar membawakan barang belanjaan Atau bekerja di lokasi pertambangan Untuk membantu ekonomi keluarganya Berbeda dengan anak-anak orang kaya Yang waktu liburannya digunakan untuk bermain Ketika itu Mahar berkenalan dengan salah satu murid Dari sekolah PNTMAH yang bernama Flow Dari dia Mahar mendapatkan majalah yang bagus Untuk dibaca Hari pun berlalu Semester baru pun dimulai Ketika itu Pak Harfan memberikan materi di halaman Berbicara tentang keteguhan iman Salah satu pesan yang kuat dari Pak Harfan Untuk anak-anak ini adalah Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya Bukan menerima sebanyak-banyaknya Kemudian setelah selesai mengajar Pak Bakri berbicara dengan Pak Harfan Jika dia ditawari mengajar di sekolah lain Bu Muslimah pun memohon kepada Pak Bakri Untuk bertahan sedikit lagi Walaupun kondisi yang mereka hadapi Sangatlah berat Pak Harfan juga meminta Pak Bakri Untuk tetap mengajar Paling nggak sampai mereka lulus Karena nggak mungkin Bu Muslimah Mengajar semua mata pelajarannya sendirian Namun Pak Bakri bilang Nggak ada lagi orang yang peduli sama sekolah ini Udah lima tahun sekolah ini Nggak bisa buka kelas baru Karena orang-orang lebih memilih anak-anak mereka Jadi kuli untuk menafkahi keluarga mereka Ketimbang sekolah di SD Morobo ini Mendengar perkataan Pak Bakri Bu Muslimah jadi sedih dan meninggalkan ruangan Pak Harfan pun menyusul Bu Muslimah Dan berkata Kita harus semangat dan nggak boleh menyerah Tugas kita adalah Meyakini anak-anak ini Untuk berani punya cita-cita Bu Muslimah pun bilang Iya Pak Kita berdua mesti kerja keras lagi Biar orang-orang tahu Kalau sekolah ini ada Dan pantas dipertahankan Suatu sore ketika di pasar Ketika berbelanja bahan kain Untuk usaha jahitannya Bu Muslimah ditegor sama guru SD Pantimah Dia bilang Dia habis membeli kostum baru Untuk ikut karnaval Di tanggal 17 Agustus nanti Pertemuan ini Memberikan ibu Muslimah ide Di sekolah Dia dan Pak Harfan memutuskan Untuk ikut serta dalam karnaval Pada tahun itu Karena nilai mahar Selalu tinggi dalam pelajaran kesenian Dia dipilih sebagai ketua kelompok Pak Harfan pun mengingatkan Bahwa sekolah mereka gak ada dana Mahar berkata Tenang aja Pak Sarakan aja dengan saya Dan alam Begitu katanya Suatu hari Mereka melihat sesi latihan SDPN Yang akan menampilkan aksi drum band Di karnaval nanti Mereka jadi gak pede Karena melihat ketua kelompok mereka Cuman menari-nari di lapangan Gak jelas Kayak kemasukan hantu dia Kata Lintang Mahar pun mendapatkan ide Untuk ditampilkan dalam karnaval nanti Mahar dan teman-temannya pun menampilkan Sebuah tarian yang terinspirasi dari suku Asmat Yang Mahar lihat di majalah pemberian Flo kepada Mahar Dengan kostum ala kadarnya Dan koreografi tarian yang lucu Mereka pun tampil dengan percaya diri Di hadapan banyak orang Dan Dalam lomba karnaval tersebut Mereka mendapatkan juara pertama Sekolah ini pun mendapatkan lemari Yang dikirim dari pusat Untuk meletakkan piala mereka Suatu malam Flo melarikan diri ke hutan Yang menyebabkan dia dicari oleh banyak orang Ternyata Flo lari ke hutan Karena dia ingin pindah ke sekolah Muhammadiyah Dan permintaan itu pun Akhirnya dikabulkan orang tuanya Kehadiran Flo di sekolah ini Memberikan sedikit perubahan pada anak-anak Mereka cenderung membaca buku Yang dibawa Flo di luar Ketimbang belajar di kelas Bumus limah pun sampai memarahi mereka Karena nilai-nilai mereka Yang mengalami penurunan Pada suatu hari Ikal memperlihatkan Sebuah kotak kepada Lintang Dan bertanya tentang gambar yang ada Di atas kotak tersebut Lintang pun menjelaskan bahwa Itu adalah Menara Evel Yang ada di kota Paris Ibu kota Perancis Di sana banyak orang-orang pintar Orang-orang hebat Para ahli Seniman Semuanya ada di sana Banyak orang yang bermimpi bisa ke Paris Kata Lintang Di lain hari Ikal berkata pada Lintang dan Mahar Udah lima tahun kita sekolah Masa cuma itu benda satu-satunya Yang berharga di sekolah kita Kalau iya Pasti Pak Harfan dan Bu Muslimah kecewa Kata Ikal Lalu tiba-tiba Pak Harfan disana dan berkata Yang terpenting Jangan menyerah Hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya Bukan menerima sebanyak-banyaknya Pesan terakhir Pak Harfan kepada mereka Ketika sore Bu Muslimah mendatangi ruangan Pak Harfan Dan terlihat Pak Harfan tertidur di mejanya Ketika akan dibangunkan Ternyata Tubuh Pak Harfan udah dingin Pak Harfan pada sore itu meninggal dunia Di sekolah yang selama bertahun-tahun dia perjuangkan Untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak miskin Seperti Ikal dan teman-temannya Tentu saja ini menjadi pukulan untuk Bu Muslimah Berdua dengan Pak Harfan aja udah berat Apalagi kalau sendirian Pada keesokan paginya Bu Mus gak datang ke sekolah Sedangkan anak muridnya menunggu kehadirannya disana Berhari-hari mereka datang ke sekolah Tapi Bu Muslimah gak menampakkan kehadirannya Sekolah pun jadi sepi Hanya menyisakan Ikal dan Lintang Ikal pun kesal dan ingin pergi Sekolah apa ini gak ada guru gak ada murid Ini bukan sekolah Kata Ikal Lalu Lintang pun berkata Aku empat bersaudara Semuanya perempuan Hanya aku yang laki-laki Harusnya aku pergi membantu ayahku Supaya dapat ikan lebih banyak Tapi dia malah mengirimku ke sekolah ini Karena dia ingin aku mengejar cita-cita Dari sekolah inilah perjalanan itu kita mulai Kal Kita harus terus sekolah Kata Lintang Mereka berdua pun menyusul semua Laskar Pelangi Untuk datang ke sekolah Sebagai anak yang paling pintar Lintang memimpin kelas Dengan mengajari teman-temannya semua Dan siang itu Kehadiran Bu Muslimah Membuat semuanya bersorat gembira Lomba cerdas cermat sekecamatan pun dimulai SD Muhammadiyah Berencana juga ikut lomba itu Jadi dengan beranggotakan Lintang Ikal dan Mahar Mereka berlatih untuk memenangkan lomba Bu Muslimah juga mempersiapkan seragam baru Untuk anak-anaknya dengan menjahitnya sendiri di rumah Saking senangnya mendapatkan baju baru Lintang pun memamerkannya pada adik-aniknya Sambil mengantar ayahnya yang akan pergi melaut Hari perlombaan pun tiba Sial buat Lintang Buaya yang biasanya cuman lewat Hari itu malah berjemur di tengah jalan Sehingga dia harus menunggu Di lokasi perlombaan Bu Muslimah menyuruh Sarah untuk bersiap-siap Jaga-jaga kalau Lintang gak datang Untungnya Ada bapak-bapak yang mengusir buaya tersebut Sehingga Lintang pun bisa lewat Dan datang ke lokasi perlombaan tepat waktu Perlombaan pun dimulai Lintang, Ikal dan Mahar Cukup kompetitif dalam menjawab soal Dan mencuri skor melawan dua sekolah lain Walaupun sempat tertinggal di awal Namun Lintang dengan kemampuan menghitung cepatnya Berhasil mencuri skor di soal matematika Kemampuannya itu berhasil membuat prustasi tim lawan Ketika memasuki soal terakhir Skor SD PN Timah dan SD Muhammadiyah Sama imbang Artinya Soal terakhir ini adalah soal penentuan Untuk menentukan juaranya Soal terakhir ini adalah soal matematika Ketika soal selesai dibacakan Lintang langsung menjawabnya Tapi menurut MC Jawaban Lintang salah Dan poin dikurangi seratus Namun dari bangku penonton Pak Mahmud menginterupsi dan berkata Bahwa hitungannya sama dengan Lintang Dewan juri pun gak terima dengan Pak Mahmud Seakan-akan dia meragukan Dewan juri Walaupun Pak Mahmud mengajak untuk menghitung ulang Tapi Dewan juri menolak Malah ibu ini Menuduh Lintang curang Karena gak pernah terlihat menghitung Lintang pun menawarkan diri Untuk menjelaskannya di papan tulis Dengan hasil yang sama Melihat itu Dewan juri pun meminta maaf SD Muhammadiyah pada hari itu Memenangkan kejuaraan Lomba Cerdas Cermat Setelah selesai Lintang pun langsung bersepeda pulang ke rumah Sesampainya di sana Adiknya menggabari Kalau ayahnya belum pulang dari melaut Harusnya pada pagi hari Ayahnya udah di rumah Jadi Setelah hari bersejarah itu Lintang gak muncul di sekolahnya Berhari-hari ditunggu Tapi gak ada kabar berita dari Lintang Di suatu pagi Datanglah Seorang bapak-bapak ke sekolah Memberikan sebuah surat Yang Lintang titipkan untuk Bu Muslimah Isi suratnya sangat singkat Ibu undaguru Ayahku sudah meninggal Nanti aku akan ke sekolah Untuk berpisah kepada ibu dan teman-teman Kata Lintang di dalam surat Lintang saat itu udah gak punya kesempatan Untuk melanjutkan pendidikan Sebagai anak tertua Keluarga pesisir miskin Yang udah gak punya ayah dan ibu Haruslah menanggung nafkah keluarganya Ditanggung sepenuhnya Oleh anak sekecil Lintang Pada suatu pagi Lintang pun datang ke sekolah Berpamitan dengan Bu Muslimah Dan semua teman-temannya Seperti yang dia bilang di dalam surat Beberapa tahun pun berlalu Ikal yang udah besar pun Kembali ke Belitung dari perantauan Disana dia bertemu Lintang Mereka melepas kangen Lintang mengajak Ikal Untuk melihat anaknya Yang lagi bersekolah Semangat belajar yang dia tularkan Kepada teman-temannya Kini diberikan juga kepada anaknya Ikal juga menggabari Lintang Bahwa dia datang untuk mengucapkan terima kasih Kepada mereka semua Ikal akan berangkat ke Paris Karena mendapatkan biasiswa Lintang pun senang mendengarnya Karena Ikal berhasil mengejar cita-citanya Dari sekolah yang awalnya gak dianggap Dengan mengutamakan pendidikan karakter Dan budi pekerti Anak-anak miskin ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak Beruntunglah kita masih bisa bersekolah Dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman Sementara banyak saudara-saudara kita Adik-adik kita Di Indonesia saat ini Masih belajar dengan fasilitas Yang gak beda dengan film ini Pesan film ini sangat sederhana Tempulah pendidikan setinggi mungkin Apapun kondisinya Semangat tuntut ilmu Semangat kejar cita-cita Mungkin itu aja buat video kali ini Kalau suka dengan konten kayak gini Silahkan subscribe dan di-share Saya Abesabutra To be continued Dan jangan bosan Jadi orang baik Terima kasih telah menonton!